Oke, jadi biasanya kalau di dalam bidang konstruksi, kalau kita modelkan jembatan ini, kita hanya memodelkan sebagai elemen garis-garis saja, seperti ini misalnya, maka saya hanya akan memodelkan ini seperti ini satu garis ya, jadi ini satu garis lagi ya ke bawah. Jadi mungkin kalau saya modelkan jembatan di atas ini, hanya bentuknya mungkin nanti seperti ini. Di tengah ada penopangnya, di ujung jelas ada penopangnya sendiri ya. Seperti ini ya. Jadi ini ya, kenapa nanti yang Anda lihat kok cuma garis-garis saja gitu ya, padahal kan struktur sebenarnya bentuknya tiga dimensi atau apa ya, tapi untuk memudahkan perhitungan biasanya cukup dimodelkan hanya sebagai garis-garis seperti ini ya. Jadi seperti itu pemodelannya. Oke, nah contoh selanjutnya misalnya jembatan seperti ini ya. Kalau ini hanya ditumpu pada ujung-ujungnya. Kalau yang tadi Anda lihat ada tumpuan di tengah sini ya. Ada tumpuan di tengah sini. Nah, kalau yang ini hanya di ujung-ujung saja ya. Nah, ini kalau saya modelkan, ini jadi satu garis ya. Ini satu garis. Nah, ini menumpu ya. Nanti kita belajar kenapa saya gambar tumpuan seperti ini ya. Tumpuannya seperti ini ya. Nah, ini juga saya gambarkan tumpuan yang satunya lagi seperti ini ya. Jadi, nanti ketika kita menganalisis ya, terhadap beban-beban jelas Anda lihat di atas ada beban ya. Misalnya seperti ini lagi ada beban truk lewat ini kebetulan ya. Anda lihat di sini ada truk lewat ya. Nah, ini ada bebannya nih. Kalau Anda perhatikan mungkin di sini ada rodanya satu di sini ya. Mungkin nggak tahu rodanya satu lagi di depan sini. Jelas ada rodanya lagi ya. Di belakang biasanya dua ya, rodanya. Nah, ini akan jadi beban di jembatan ini ya. Jadi, kira-kira seperti itu. Jadi, nanti Anda nggak kaget kok yang kita pelajari hanya garis-garis saja ya. Ketika kita menganalisis suatu jembatan atau gedung atau apa ya. Kebangunan sipil lainnya yang kita bahas kok. Hanya berbentuk garis. Awalnya dia bukan garis, tapi kita modelkan ya. Istilahnya kita modelkan supaya bisa mudah untuk di analisis ya. Kalau saya bicara analisis berarti kita pengen tahu pengaruhnya dari gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada, misalnya ada tiga gaya ya. Yang bekerja ini ada tiga gaya ya. Nah, pengaruh dari ketiga gaya ini terhadap elemen. Nah, elemen horizontal ini biasanya disebut balok. Atau beam tadi ya. Nah, ini sering elemen horizontal biasanya ya. Horizontal. Ya, disebut balok ya. Nah, tadi kalau saya bicara kolom, itu biasanya elemen vertikal ya. Jadi kalau yang elemen-elemen horizontal umumnya disebut, itu yang disebut balok atau beam. Nah, kalau elemen vertikal biasanya disebut kolom atau kolom ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, lagi kalau ada pertanyaan langsung di unmute aja ya. Karena ini mata kuliah baru. Saya pikir Anda tidak dapat ini di pendidikan Anda sebelumnya ya. Di SMA atau SMP apa lagi ya. Jadi, kalau ada pertanyaan langsung aja unmute. Langsung ditanyakan ya. Jangan. Karena ini mungkin, ini bersambung ya. Kelas ini bersambung sampai Anda lulus nanti ya. Jadi, mungkin levelnya mungkin naik, 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 naik. Kalau masalahnya, kalau di sini tidak ngerti, di atas mungkin bukan tambah, mungkin tidak ngerti ya. Mungkin tidak ngerti, mungkin jauh tidak ngertinya. Ya, bagus kalau masih lulus terus ya. Masalahnya kalau tidak lulus ya. Jadi, mohon. Kalau ada yang tidak jelas, langsung ditanyakan. Oke, ya. Jadi, mudah-mudahan Anda jadi mengerti ya. Kenapa nanti kalau saya mulai masuk ke perhitungan-perhitungannya, yang saya modelkan hanya berada dalam bentuk garis-garis. Oke, nah, selanjutnya. Ini jembatan lagi ya. Jadi, memang karena pada tahap awal, seperti saya bilang, kita hanya kebanyakan akan membahas mengenai elemen struktur yang kita sebut balok atau BIP. Contoh-contohnya juga banyak balok. Balok ya. Nah, ini jembatan juga. Nah, ini komponen ini, bahasa Indonesia-nya disebut. Oke, ini disebut pilar. Pilar atau peer kalau bahasa Inggris ya. Atau band. Jadi, ini elemen dari sebuah jembatan ya. Sebut pilar. Nah, lagi-lagi kalau kita modelkan ini, ini kita modelkan sebagai garis lagi ya. Sampai ujung ya. Ini lagi. Ini ada fondasinya mungkin di sini ya. Nah, jadi, balok apa, sistem jembatan itu kalau di sederhana akan menjadi seperti ini, ya hampir mirip seperti yang pertama ya. Jadi, seperti ini jalan ceritanya ketika kita memodelkan suatu cekatan sebelum kita analisis. Oke, ada pertanyaan? Pak, apakah gambar yang pertama bisa disebut pilar juga? Gimana? Gambar yang pertama bisa disebut pilar juga nggak Pak? Iya, bisa, bisa ya. Walaupun pendek ya. Saya tidak terlalu bahas karena tadi jembatannya relatif kecil ya. Pilarnya juga relatif pendek ya. Jadi, ya secara umum bisa disebut pilar yang pertama ya. Nah, ini adalah, kalau intinya ini adalah sebuah kolom. Karena dia merupakan elemen praktikal ya. Ini, kalau lebih generalnya itu kolom. Tapi, kalau di gedung biasa disebut kolom. Kalau di jembatan, sering disebutnya sebagai pilar atau pier atau band. Jadi, kadang-kadang penyebutannya beda ya. Baik di gedung istilahnya apa, di jembatan istilahnya beda. Tapi, secara umum elemen praktikal itu kolom. Jadi, kalau Anda sebut kolom pun tidak salah ya. Cuma, kalau Anda diskusi di pembangunan jembatan, nah ini harus kita bilang pilar. Oke, ya selanjutnya. Ini jembatan kalau yang lain tadi terbuat dari beton. Ini materialnya. Jembatan ini materialnya dari beton. Atau bahasa Inggrisnya kankrit. Yang awal tadi juga, ini beton juga ya. Yang ini juga dari, terbuat dari beton. Terus, yang ini juga dari beton ya. Ini juga dari. Jadi, beton itu ya campuran ya dari batu-batuan, semen, dan air. Di aduk, di mix ya. Kemudian, mengeras menjadi beton.